Pasal pemaksulan mantan Presiden AS Donald Trump diserahkan DPR AS kepada Senat, Senin waktu setempat. Keesokan harinya, para senator akan diambil sumpahnya untuk menjadi juri dalam persidangan pemaksulan yang akan dimulai dua minggu mendatang. Pasal pemaksulan terhadap Trump dengan tuntutan memicu pemberontakan pada gedung Kongres 6 Januari lalu didasarkan pada pernyataan Trump tentang pemilu yang dicurangi. Tim kampanye Trump dan sekutunya melayangkan tuntutan hukum, namun tidak ada kecurangan yang terbukti. Tapi senator Partai Republik seperti Rand Paul dari Kentucky masih meminta agar investigasi dilakukan atas pemilu 2020 lalu. Sidang pemaksulan ini berbarengan dengan berbagai hal yang harus segera ditangani pemerintahan Biden bersama Kongres. Kongres AS menyambut masa pemerintahan Biden dengan tiga agenda besar. Sidang pemaksulan mantan Presiden Donald Trump menggolkan paket stimulus penanggulangan pandemi sejumlah 1,9 triliun dolar dan sidang dengar konfirmasi Kabinet Joe Biden. Sekalipun, kini Kongres AS yang jadi lembaga legislatif AS didominasi oleh Partai Demokrat, Partai Pengusung Joe Biden, namun beberapa agenda ini masih membutuhkan dua per tiga suara lembaga untuk bisa disahkan. Tantangan terbesar yang dihadapi AS saat ini adalah meningkatkan upaya vaksinasi. Biden berjanji untuk memberikan 100 juta dosis vaksinasi dalam 100 hari pertamanya. Meski sejumlah pihak menilai target itu rendah karena pada saat ini saja sudah terjadi lebih dari 1 juta dosis vaksinasi dalam satu hari, tapi menurut calon pejabat kesehatan masyarakat pemerintahan Biden, itu menggambarkan kenyataan. Pekan sebelumnya, Biden menandatangani 10 instruksi Presiden terkait penanganan pandemi, termasuk kewajiban menggunakan masker di properti federal dan transportasi umum untuk mengurangi laju penularan COVID-19. Demikian laporan VOA.